Halo sahabat Arkeo Vlog, jumpa lagi Sebelum menonton video ini, seperti biasa Kopinya disurut dulu ya kan Dalam episode kali ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk berdiskusi Tentang Candi Sangrahan dan Candi Boyolangu Memangnya ada apa sih? Yuk ikuti diskusi kita kali ini Dimanakah Candi Pendarmaan dari Sri Raja Patni atau Gayatri? Tapi, topik ini memang menjadi menarik untuk kita diskusikan Mohon dipahami bahwa apa yang disampaikan disini masih dalam tarap diskusi Jadi belum menjadi sesuatu yang penuh kepastian Bagi saya, sejarah masa lalu itu sesuatu yang sangat menarik Bagaikan detektif, kita berusaha untuk memahami apa yang terjadi pada leluhur kita di masa lalu Dari semua sisi Tapi mohon dipahami bahwa dalam konten-konten Arkeo Vlog Pendekatan yang digunakan adalah lebih kepada mencari bukti-bukti nyata Yang kemudian dilihat dari cara pandang ilmu pengetahuan Baik sejarah, arkeologi, geologi, arsitek, botani, dan sebagainya Kembali lagi kepada diskusi kita tentang dimanakah Candi Pendarmaan dari Sri Raja Patni atau Gayatri Pertanyaan ini muncul saat kita berkunjung ke dua Candi yang ada di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur Di sana ternyata ada dua buah Candi Yaitu Candi Sanggerahan yang megah Dan Candi Boyolangu yang memiliki arca yang cukup besar Namun sebelum kita membahas itu Saya ingin mengajak sahabat semua untuk mengenal sosok Sri Raja Patni atau Gayatri secara sekilas Siapakah Gayatri dan mengapa ia menjadi sangat penting Gayatri adalah putri bungsu dari Raja Tumapel atau Singosari yang sangat terkenal yaitu Raja Kertanegara Yang kemudian menjadi istri dari Raja Majapahit yang pertama yaitu Raden Wijaya Mengenai putri dari Raja Kertanegara Dalam pararaton diceritakan bahwa Raja Kertanegara memiliki dua putri Yang kemudian keduanya menjadi istri dari Raden Wijaya Namun dalam Prasasti Sukamerta yang berangkat tahun 1296 Masehi Dan Prasasti Balawi yang berangkat tahun 1305 Masehi Serta dalam naskah Negara Kertanegara ketiganya menyatakan bahwa Raja Kertanegara memiliki empat anak perempuan Yang kesemuanya menjadi istri dari Raden Wijaya Mana sumber yang lebih kita percayai? Tentu saja sumber-sumber yang terakhir yang menyatakan bahwa Raja Kertanegara mempunyai empat anak perempuan Dalam Prasasti, urutan dan nama dari keempat putri Raja Kertanegara itu adalah Sri Prameswari Tribuanaswari Sri Mahadewi Narendra Duhita Sri Rajendra Dewi Prasnya Paramita Dan Sri Rajendra Dewi Gayatri Dari sini kita kemudian jadi tahu bahwa Sri Rajendra Dewi Gayatri merupakan anak bungsu dari Raja Kertanegara Dalam naskah Negara Kertanegara Gambaran bagaimana keempat anak perempuan dari Raja Kertanegara itu digambarkan sebagai berikut Sang Prameswari Tribuanayana yang sulung luput dari celah Lalu Prameswari Mahadewi rupawan tiada bertara Prasnya Paramita Jayendra Dewi cantik manis menawan hati Gayatri yang bungsu paling terkasih digelari Raja Patni Oke, dari naskah Negara Kertanegara kita jadi tahu bahwa Gayatri kemudian mendapatkan gelar sebagai Raja Patni Apa sih Raja Patni itu? Lalu apakah bedanya dengan gelar Prameswari atau Permaisuri yang disandang oleh Tribuanaswari? Prameswari sebenarnya merupakan gelar kedudukan utama sebagai penghormatan kepada istri utama raja Nah, adanya gelar Raja Patni ini juga sebenarnya agak membingungkan Namun dari gambaran yang diberikan oleh naskah Negara Kertanegara Dimana disebutkan disana bahwa Gayatri adalah yang paling terkasih Maka dapat diduga bahwa gelar Raja Patni diberikan kepada Gayatri Karena ia telah menjadi istri kesayangan dari Raden Wijaya Dari gambaran inilah kemudian kita kemudian menjadi tahu bagaimana peran dan kedudukan Gayatri dalam istana Majapahit Pasca meninggalnya Raden Wijaya pada tahun 1231 Saka atau 1309 Masehi Tampuk kepimpinan Majapahit kemudian digantikan oleh Raja Jaya Negara Raja Jaya Negara merupakan putra dari Raden Wijaya bersama Sri Prameswari Tribuaneswari Namun sangat disayangkan bahwa masa kepemimpinan Raja Jaya Negara tidak berlangsung lama Karena pada tahun 1250 Saka atau 1328 Masehi Raja Jaya Negara wafat Dengan demikian Raja Jaya Negara hanya memimpin Majapahit 19 tahun saja Pasca meninggalnya Raja Jaya Negara terjadi kekosongan kepemimpinan Majapahit selama 6 tahun Karena baru pada tahun 1256 Masehi Tampuk kepemimpinan Majapahit kemudian digantikan oleh Tribuana Wijaya Tunggadewi Di sini terlihat bahwa pasca meninggalnya Raja Jaya Negara Tampaknya sempat terjadi kebingungan di keluarga Istana Majapahit Terkait siapa yang berhak menggantikan Raja Jaya Negara sebagai Raja Mengapa ini terjadi? Dalam Naskah Negara Ketagama Pupuk 48 Bait pertama diceritakan bahwa Beliau meninggalkan Jaya Negara sebagai Raja Wilwatikta dan dua orang putri keturunan Raja Padmi Terlalu cantik bagai Dewi Ratih Kembar Mengalahkan rupa semua Bidadari Yang sulung jadi Rani Dijiwana dan yang bungsu jadi Rani Daha Dengan demikian Walau Radin Wijaya memiliki empat orang istri Namun ia hanya memiliki tiga orang anak saja Yaitu satu orang putra dari Sri Prameswari Tribuaneswari Dan dua orang anak perempuan dari Gayatri atau Sri Raja Padmi Kedua putri Gayatri ini digambarkan memiliki paras cantik yang bahkan mengalahkan para Bidadari Dari sana logikanya tentu Gayatri sebagai ibu yang menurunkan kedua putri yang sangat cantik tersebut Juga memiliki paras yang sangat cantik Tak heran kemudian ia menjadi istri kesayangan dari Radin Wijaya Nah karena ternyata Raja Jayanegara tidak memiliki putra Maka terjadi kebingungan di lingkungan keluarga istana untuk mencari Raja Pengganti saat Raja Jayanegara wafat Dibutuhkan enam tahun hingga akhirnya keluarga istana memutuskan Raja Pengganti Majapahit adalah adik dari Raja Jayanegara Yaitu putra sulung dari Gayatri yang bernama Tribuana Wijaya Tunggadewi yang saat itu bertugas sebagai Rani di Jiwana Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi kemudian menjadi Raja Majapahit didampingi oleh suaminya yang bernama Kertawardana Yang saat itu merupakan penguasa Tumapel atau Singosari Mulai saat inilah darah keturunan dari Gayatri menjadi Raja Majapahit Sedangkan posisi Gayatri sendiri dalam Naskah Negara Ketagama Pupu 49 digambarkan sebagai berikut Atas perintah Ibunda Raja Padmi sumber bahagia dan pangkal kuasa Beliau jadi pengemban dan pengawas Raja Muda Sri Baginda Wilwatikta Dari Naskah Negara Ketagama itulah kita kemudian jadi tahu bagaimana peran dan kedudukan dari Gayatri yang bergelar sebagai Raja Padmi Gayatri saat itu digambarkan menjadi orang yang paling berkuasa di Majapahit Yang mengawasi anaknya yang menjadi Raja Majapahit Oke sekarang kita mencoba kembali ke topik diskusi kita Dimanakah candi pendarmaan atau candi peristirahatan dari Gayatri atau Raja Padmi Candi Boyolangu atau candi sanggerahan Candi sanggerahan atau candi boyolangu Sabar Diskusi ini akan kita lanjutkan besok ya Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya Salam kebajikan Rahim